Intro Waduh Ya Sekarang Tadi dari tadi kan Richard Kell ini kayaknya apa ya Menarik perhatian sekali ya Tadi Twitter langsung kebanjiran kita Waduh kebanjiran mention Gak usah dipancing ini serius nih ya Kita akan bahas soal gaya rambut Richard Kal dari dulu suka gonta-ganti gaya rambut gak? Iya suka dong Enggak emang suaranya gitu Aku pikir semua cowok-cowok suka ganti Gonta-ganti Gaya rambut pasti Dari yang mungkin cepat Kalau sekarang undercut gitu ya Kemarin Pak Jokowi mau di undercut Ampir Kita ngomong tentang Ganti gainya Buat aku Kalau misalnya mau spiky look Jangan dulu kalau kita pakai gel kan Itu kayak jangan dulu Waktu di sekolah kan Untuk kayak spiky look Dan kalau mau ganti gainya Maybe emo look Maybe lewat mohawk Breed rock Iya breed rock Kamu ingat Waktu David Beckham Dia ganti Apa sih rambut Kayak mohawk Dan semua ikut kan Aku juga ikut Kalau pakai mohawk Pasti pakai matte wax kan Oh ya benar Dan itu kayak trend Waktu itu kan Terus sekarang Buat aku Karena sedikit tua now Dan rambut saya Sleek back look Pomedic Dan gue pakai Gatsby styling pomed Tadi Lo mention soal pomedic Apa pomedic itu Kamu gak tahu pomedic Pomedic Enggak Kok gak tahu Pomedic bro Pomedic Pomed tahu kalau pomedic Enggak pomedic Kalau orang tiap hari Pakai pomed Dia Addict Addict Addiction Oh pomedic Jadi pomedic Oh pomedic Sekarang gue kayak pomedic Karena aku pakai Gatsby styling pomed Pomedic kakak ya Oke Itu adik Bantuin dong Terima kasih Tapi emang yakin gak sih Kalau pakai pomed Rambut tuh gak akan berantakan gitu Enggak sama sekali Karena kalau pakai pomed Itu kayak It makes it more stiff Dan tahan lebih lama Betul Dan kalau kamu Bawa motor Pakai helm Lepasin Masih kayak Aman ya Aman banget Oh iya Itu solusi tuh Kalau saya biasanya Kalau naik motor Pakai helm Pas dibuka Lepek aja kayak yang sayur Begitu tuh Makanya bro Iya Rambut Bukan rambutnya mukanya kan Nah Trend gaya rambut pomed ini Memang lagi jadi favorit Anak muda Sejak 4 tahun yang lalu ya Seperti balik lagi Ke jaman 50-an Dengan trend gaya rambut Slick bag Slick bag Tapi gak ribet ya Styling rambut dengan pomed gitu Enggak sama sekali Makanya sekarang Aku pakai pomed Dan actually Gatsby Ada dua versi Nih Ini supreme grease Oke Boleh liat Rambut kamu Wah rontok Iya Ini pasti cocok buat kamu Rambut saya tipis Iya tipis kan Dan pendek Dan mungkin Kalau kamu Gak bicara yang Harus bikin lebih rapi Ini cocok banget buat kamu Wah terima kasih Terima kasih Kalau pakai Kalau mau dicuci Kalau mau dicuci Ini sangat bersih untuk keluar Oke Enggak susah ya Enggak harus Berapa hari gitu Tinggal dicuci Pakai air aja Ilang Oke Cepet Saya pamit Saya pulang dulu boleh ya Enggak harus kayak pakai Sampur Dua-dua Tiga kali gitu Oke Hei Pintunya disana Kak Norak Nggak kalau Ngomongin rambut Gue tuh style rambut gue juga Sebetulnya Banyak yang bilang Oh thank you Wey 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 Rusu banget ini orang Rambut saya tuh banyak yang bilang keren loh Dari dulu loh Mau liat rambut saya seperti apa gak Ada fotonya Oh iya Kamu mau liat gaya-gaya rambutnya Dari saya Ini rambut saya nih Ini keren banget Menurut saya nih Rambut saya paling keren Tuh Nih Tuh Ini waktu saya SMA Heh Kenapa ketawa Rambutnya kayak buku tulis ya Belak tengah Dan mulai menginjak Apa ya Pas bekerja Serambut saya kayak gini nih Selanjutnya ada nih Bagus juga Nice kan Gimana Wadaw Itu gaya-gaya apa sih Kayak campur emo Sama Sama cewek ya Ini campuran emo Campuran emo Sama si Emosi ini ngeliatin Terima kasih pujiannya Kyle berarti Mau styling rambut Kayak gimana aja Bisa ya Pakai Gatsby styling pomade ini Iya betul Karena ini gampang banget Dan tahan lama Gampang tahan lama Dan gampang dibersihkan Itu yang penting Wah keren banget ini Berarti Vincent Kyle Richard Ini Berarti buat Tuna Tafas Yang pengen bergaya dengan Gaya rambut yang kekinian Bisa pakai Gatsby styling pomade ini Ya kan Ngapain lah Ngium ini Enak wanginya Oh iya iya Begitulah ya Richard Kyle kalau begitu Terima kasih banyak ya Abis ini kita akan main Tuna Challenge Ini kita tadi melemparkan Semacam polling Yang akan dipilih Yang paling banyak vote nya Kita akan mainkan Betul sekali Pilihannya ada tebak bibir Dan juga satu lagi Pie face Silahkan dipilih saja Mau yang mana tebak bibir Atau pie face Ya Yang kemana setelah ini Kita akan bermain Tetap di Tuna Challenge Terima kasih